Hai halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my channel and welcome to this new video Oke ini requestan gue sendiri Gue kerjain walaupun sendiri Eh gue kerjain walaupun Iya gue kerjain walaupun sendiri ya Kok bisa lupa ya Serap Plum Tinted Lip Balm dari Something ini Berseliwuran terus ya teman-teman Di Youtube gue short Bahkan di Shopee gue ya Walaupun gue udah jarang buka Shopee Biasanya belanjanya yang bener-bener sangat amat Essential yang penting banget Tapi ini salah satunya yang Bulak-balik-bulak-balik terus gitu kan Nah terus gue Lihat swatchesnya dari Indy Aduh gue lupa namanya Nanti deh gue kasih tulis disini namanya Dia swatches gitu Nah yang bikin gue bener-bener sangat amat Tertarik banget adalah warnanya Jadi ada dua warna yang Menurut pendapatnya juga bagus sih Walaupun mungkin pucat di atas kulit wajah dia Satu warna yang coque 12 dan satu yang warna 10 walnut Menurut pendapat gue kayaknya gue harus beli deh Nah setelah gue beli gue baru sadar dan kok kayaknya ini mirip-mirip sesuatu gitu kan teman-teman Dia tuh mirip banget sama MAC Squirt Plumping Gloss Stick Ya ini warna yang gue punya adalah Simulation nomor 19 Dan kalau menurut pendapat gue Ya kita bahas dulu dari warnanya aja langsung ya teman-teman Nah kalau ini kan diputer Nggak tau kalian bisa denger atau enggak Ya gue bakalan coba swatches Di sebelah sini Nanti gue coba untuk kasih lihat ke kalian warnanya Untuk warna yang walnut Oke tiga klik ya untuk walnut juga I guess this is similar deh teman-teman Ya si bedanya Ini yang MAC Ini yang walnut Yang something Kalau untuk dari warna Ya definitely darker the MAC one ya teman-teman ya Sedangkan untuk yang walnut lebih mudah Nah cuman masalahnya ini dia mempunyai Kayak konsistensi yang sama banget Menurut pendapat gue Gue bakalan pegang pake tangan begini pake jari Karena gue pengen tau Oh oke Oke Perbedaannya ya teman-teman Pada saat gue oles-oles yang dari something Ya Gue dapetin Itu dia lumayan agak lengket Sedangkan kalau untuk yang dari MAC Itu kayak kalian ngoles-ngoles jari kalian dengan yang namanya minyak Ya teman-temannya Itu bedanya Konsistensinya ternyata berbeda Untuk yang MAC lumayan lebih ringan Menurut pendapat gue Diluar dari harga ya teman-teman ya Oke Gue bakalan lihat Untuk informasi lengkapnya Seperti apa dan bagaimana Nasli untuk nama aja gue juga gak tau ya Tapi gue kemarin beli di Something Official Store-nya Khusus untuk produk yang Serum Plum Tee ini Dia ada beberapa warna ya Kalau gak salah 12 variasi warna Nah dia juga menawarkan untuk menjual secara bundling Jadi Kedua produk ini Warna koke sama warna walnut ini Gue beli bundling ya teman-teman Dan Alhamdulillahnya ada Karena lumayan sedikit banget Lebih murah Dia udah ada SPF 25 PA Plusnya 4 kali Ini namanya kurang lebih tinted lip balm Walaupun claimnya adalah Moisture and Plum ya teman-teman Dengan SPF 25 Ada Ceramide, Feminacy, Feptide Jadi dia bikin perkuat dan melembabkan lip barrier Menyatu dengan bibir, plump, glow finish Bikin juicy, sehat, plumpy gitu kan ya Terus gak bikin kering Nah untuk Ceramide itu memperkuat lip barrier Peptide Bikin halus, kerutan Bikin bibir plump Vitamin C-nya bikin warna bibir lebih cerah Ada laminaria ekstra Anti-excedent Untuk melawan efek buruk Dan radikal bebas Mungkin dari situ dia diambil SPF 25 Ya untuk melindungi kulit kita Khususnya bibir Dari sinar UVA dan UVB Oke Gue sudah coba dia berulang-ulang kali Ini adalah warna yang Walnut teman-teman Yang gue pake Oke sekarang gue mau hapus ya Gue mau kasih tau ke kalian Ulang Untuk 1, 2, 3 Aplikasi warna walnut Di atas bibir gue Nah Jadi ya teman-teman Gue langsung Aplikasi seperti ini Dengan 3 kali klik Dan ini dia hasilnya Ini yang warna walnut Oke teman-teman ini dari something Plump Moisture and Plump ya Dengan SPF 25 PA++ Oke Nah selanjutnya Ini yang Warnanya adalah Koke Jadi dihapus itu Dia udah langsung hilang Cuma Tetap ada lembab-lembabnya gitu ya Teman-teman ya Dan ini yang warna koke 2, 2, 3 Jadi gue gak mau terlalu banyak Nguarinnya Karena dia memang Lumayan Apa tuh Jadi Makeinnya pun Kalian gak bisa Terlalu Ditekan Karena nanti dia bakalan Bikin Si produknya Jadi bleber Kemana-mana Jadi ini bener-bener Sangat amat Mirip sama Produk dari MAC ya Ini yang Squirt Plumping Gloss Stick Dan ini yang Dari something Yang Moisture and Plump Warnanya Koke 12 Menurut pendapat gue ya Dari semua Klaimnya Mencerahkan bibir Melembabkan Menghaluskan Melindungi kulit bibir Dari sinar UVA dan UVB Atau lebih tepatnya Dia anti-aging gitu ya Karena Teman-teman Kalau kalian tahu Untuk anti-aging itu Dia Biasanya Mengurangi perutan Menghaluskan juga Mencerahkan juga Dan Pastinya Melindungi kulit wajah Dari sinar UVA Dan UVB Jadi intinya Untuk Serap Plump Dari something ini Dia adalah Anti-aging Khusus untuk bibir Dan gue Sangat-sangat amat Menyarankan Buat teman-teman Yang memang Membutuhkan Karena kebanyakan Di luar sana Mungkin teman-teman Suka banyak Yang mengeluhkan Bibirnya itu Kering Satu Dan yang kedua Biasanya Bibirnya Gelap Tapi Ada juga Mungkin beberapa Orang di luar sana Yang memang Punya bibir gelap Itu udah turunan Itu gak bisa Pigment Nah tapi Kalau misalkan Bibirnya itu kering Diakibatkan Banyak sekali Kegiatan di luar Kalian mungkin Bisa pake ini Ini bukan Sponsor video Produknya gue beli sendiri Oke Nah yang gue rasain ya Teman-teman Lebih cenderung ke Dia bener-bener Menghaluskan banget Di bibir gue Dan bener-bener lembab Terus Udah gitu Yang gue rasain Pada saat gue pake Produk-produk yang seperti ini Khususnya gloss Bomb Apapun itu Yang istilahnya Basah di bibir Adalah Setelah penggunaannya Beberapa waktu kemudian Beberapa waktu kemudian Itu berapa lama Mungkin setelah produknya hilang Setelah produknya terhapus Setelah Gue makan Setelah gue minum Dia kan Bakalan ninggalin residu Sorry banget ya Teman-teman gue Tadi Ini keganggu Kayak ada bulu gitu Dia akan ada residu Nah biasanya Residunya itu Bikin bibir gue gak nyaman Satu Yang kedua Bisa bikin bibir gue kering Nah kalau ini Dia tetap melembabkan Dan bener-bener nyaman Dia tuh jadi kayak Mirip-mirip Dengan Lip balm-nya Dari Sebentar gue bawa Gue ambil maksudnya Ini karena ada di dalam Tas makeup gue Pada saat gue keluar kota Ini tripeptide lip care Scented Yang dari Rose All Day Ini awet banget Karena dipakai sedikit Keluarin udah Langsung Istilahnya Melembabkan banget Apalagi kalau dipakai tidur Itu bener-bener sangat amat Melembabkan banget Nah cuma masalahnya Kalau untuk produk dari samping ini Gue belum cobain dia Sampai dibawa tidur Cuma gue dipakai Dan nyobain dia Untuk kegiatan sehari-hari aja Dan bener-bener sangat amat Bikin bibir gue lembab Tidak menambahin masalah Tidak ada kering sama sekali Tidak menimbulkan rasa Tidak nyaman di atas bibir gue Nah menurut pendapat gue Nilainya berapa dong Ya teman-teman Ini udah di akhir konklusi Produknya oke banget Dibandingin sama yang MAC Kalau gue honestly Lebih suka ini Kenapa? Dia click Aman Praktis Walaupun keluarnya ya Sama-sama aja Bentukannya tuh sama Banget dengan yang MAC Nanti insya Allah Gue bakalan coba Untuk Battlein aja kali ya Karena untuk yang MAC ini Teman-teman Kalau menurut pendapat gue Kalau Apa ya Kayak gak pede aja gitu loh Takut dia keputar-putar pada saat Di dalam tas gitu Nah kalau ini Ya ada kemungkinan juga sih Ya kepencet-pencet Cuman dia tuh keras gitu loh teman-teman Kalau untuk kepencet Itu mungkin Berapa per berapa persen Dia bakalan kepencet gitu ya Jadi untuk packaging gue suka Dia cakep Ungu gini Ya kalau untuk Apa Hiasan glitter Dan sebagainya itu Ya biasa aja Cuma gue suka packagingnya Ini begini Slim banget Sleek banget Ya Terus Udah gitu Dipake juga Nyaman banget Untuk pilihan warna Koke dan walnut The best Gue suka banget Sesuai dengan yang gue mau Sampai dengan warna koke aja Masih cakep di atas bibir gue Kalian bisa lihat sendiri Warna walnut juga Sesuai dengan yang gue mau Warna bibir banget Gitu ya Dan Yaudah Nyaman Nilainya ya Ini udah mulai heboh nih ya Anjing-anjing Nilainya berapa Nilainya gue bisa kasih dia 9,5 teman-teman Karena harga terjangkau Produknya juga oke Sesuai dengan klaimnya Well Sampai disini dulu ya teman-teman Review gue tentang Satu produk dari Something Moisture and Lump Serap Lump Lip Gloss Dari Something Mudah-mudahan kamu suka Mudah-mudahan bermanfaat Dan Kita ketemu lagi nanti ya Di video bermanfaat lainnya Mudah-mudahan kamu suka Jangan lupa di like, comment, share, subscribe Ke channel ini Aktifin notifikasi Dan Ketemu lagi di video lainnya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bahagia Bye 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 Bye